ya seperti biasa masih ditemani sama mamang ojan sunaryo nah kebetulan hari ini kuota bang ojan itu dikuras terus sama iklan jadi bang ojan kagak bisa chat si neng jadi iklannya itu tiba-tiba datang udah kayak tukang lagi hutang nah kebetulan iklan yang muncul udah kayak mantan ini adalah iklan dari aplikasi chrome tapi ya kadang muncul juga dari aplikasi browser dari uc browser dari opera mini ya itu sih khusus buat yang sering adu jangkrik cuman jenis iklan ini itu berbeda sama iklan yang sering muncul di layar android yang ukurannya gede ya meskipun sama-sama iklan tapi ya iklannya beda bapak bun jadi gak bisa disamain ya mungkin sebagian pasokan sabun itu bodoh amat sama iklan kayak gini ya bun ya tapi ada juga yang risih ya contohnya bang ojan soalnya iklan kayak gini itu bakalan muncul setiap satu menit sekali atau disetiap kita browsing lagi kepoin foto si doi di facebook atau lagi chatting sama janda sebelah lewat messenger lagi cari berita tukang sate kena santet dan masih banyak lagi terkadang ada yang ketipu juga sih sama iklan yang model kayak gini akhirnya privasi yang harus kalian jaga eh malah nyebar oke langsung aja kita hapus iklan sialan ini bun yang bikin kuota jadi makin boros oke untuk step yang pertama kalian buka aja aplikasi chrome seperti biasa kalau misalkan kalian lagi beruntung atau lagi hoki biasanya suka muncul iklan bun nah kebetulan disini bapak ojan lagi apes nah selanjutnya klik aja icon segitiga di pojok kanan atas kemudian pilih setelan oke sudah masuk selanjutnya gulir aja ke bawah dan pilih setelan situs oke sudah masuk dan selanjutnya kita pilih notifikasi kita klik aja seperti biasa nah di dalamnya itu ada tiga situs yang dua lagi itu bapak ojan gagak kenal yang mungkin belum kenalan kali ya yang satu lagi itu google nah sedangkan yang dua itu yang memunculkan iklan di saat kita browsing bun nah kita klik aja kemudian kita klik tanda hapus kemudian kita reset oke yang satu udah sekarang yang kedua yang kedua kita reset kemudian klik juga yang bawah sampai si situsnya hilang disini sisanya tinggal google nah kalau misalkan sudah hilang itu iklan udah kagak bakal nongol lagi bun meskipun kalian pakai jampe-jampe jadi gimana bun gampang banget kan nah meski sebagian pasukan sabun itu gak begitu risih sama iklan model kayak gitu tapi iklan itu bener-bener mengganggu banget bun yang pertama nih setiap ada iklan pasti hp nya berbunyi ya ngarep-ngarep si neng yang chat eh nyatanya iklan pangsit terus aplikasi browser itu bakalan jalan terus menerus background jadinya hp kalian itu bakalan boros ram dan baterai nah masalah yang lainnya iklan kayak gini tuh kalau misalkan kita klik itu bisa berbahaya ke privasi kita dan masalah yang terakhir ya tentu aja kuota internet itu bakalan jalan terus selama iklan belum dimatiin tapi buat kalian yang merasa gak risih sama iklan model kayak gini gak apa-apa di pelihara aja bun ya untung-untung bisa beranak dan bisa dijual berikutnya Terima kasih.